KANTOR WILAYAH KEMENTURIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN menggelar layanan Nikah Masal dalam rangka selebrasi pencapaian 7 program prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Program prioritas tersebut yakni program penguatan moderasi beragama, transformasi digital, kemandirian pesantren, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, Regilusti Index, dan Tahun Kerukunan. Nikah Masal ini diikuti oleh sebanyak 20 pasang pengantin dengan rentang usia mulai 19 hingga 40-an tahun yang secara bersama mengucapkan akad di Gedung Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Kota Palembang. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemendag, Muhammad Adib pada Rabu 7 Agustus menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk lebih dekat. Kita ini Kementerian Agama itu harus lebih dekat kepada masyarakat, lebih melayani, jadi tidak menggunakan perspektif internal apa yang bisa kita berikan, tapi apa yang dibutuhkan ke masyarakat. Salah satunya ini, salah satunya ini adalah kita menyediakan event-event, venue-venue untuk memberi kesempatan masyarakat yang mungkin punya keterbatasan dan bisa menikmati layanan dari Kementerian Agama. Salah satunya adalah nikah yang dilakukan bersama-sama atau sering tersebut dengan nikah masalah. Muhammad Adib menyebut, nikah masalah ini digelar di enam kota lainnya yakni Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Bali, Bandung, dan Surabaya. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kerjasama Kemendag dan Mark Plus dalam Indonesia Marketing Festival 2024. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, Muartaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.